Kecamatan Siak sebagai perwakilan Kabupaten Siak dalam penilaian lomba evaluasi kerja kecamatan di tingkat Provinsi Riau menerapkan pelayanan program inovasi terbaik bagi masyarakat. Di antaranya program inovasi asik, antar surat izin usaha ke rumah. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, berkas surat izin usaha yang telah diperiksa oleh pihak kecamatan dapat diantar secara langsung ke lokasi usaha. Kecamatan Siak Tengku Indra Putra mengatakan, berbagai program inovasi ini dijalankan untuk memudahkan masyarakat terlebih di masa pandemi COVID-19. Pihak kecamatan Siak juga bekerjasama dengan Kelurahan dan Kampung dalam menerapkan program inovasi seperti Bayar PBB Pakai Sampah, yang juga sekaligus mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Program yang akan kami jalankan untuk ke depannya, di antaranya adalah yang pertama adalah pembayaran pajak pakai sampah. Yang mana ini sesuai dengan arahan oleh Pak Pupati Siak terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan. Dalam rangka itu, kita di tingkat kecamatan Siak dan Kelurahan untuk membuat suatu program bagaimana masyarakat ini bersemangat, bersemangat, kemudian peduli terhadap lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah anak organik, kemudian dapat membawa, menjual sampah tersebut ke bank sampah yang ada dalam hal ini di bank sampah pelangi untuk ditabung. Sehingga nanti hasil tabungan tersebut dapat digunakan untuk membayarkan PBB, yang kita gabungkan antara peduli lingkungan dengan taat membayar pajak. Kemudian juga selain pembayaran pajak PBB pakai sampah, kita juga ada program asik antar situ ke rumah, di mana selama ini masyarakat berurusan pengurusan perizinan itu kadang berbolak-balik, kadang berkasnya kurang lengkap. Sehingga kita membuat solusi bahwa nanti kalau seandainya masyarakat datang berkasnya kurang lengkap, ataupun pejabat tidak berada di tempat di saat itu, kita akan mengantarkan situ langsung ke rumah, surat izin tempat usaha langsung ke rumah, masyarakat yang akan mengurus perizinan. Tim Liputan mengabarkan.